Output ringnya di checklist Kemudian tanda panahnya kita akan simpan di mana? Di kolom kosong Di pinggirnya Kita simpan di pinggirnya di sini Nah disimpan di sini aja Gak muncul Disimpan di kolom kosong Gak muncul Gak muncul Gak muncul Gak muncul gambar Yang saya share Ini di atas Ini ada Ini ada Gak muncul gambar Hasilnya Disimpan di kolom kosong Sudah disimpan di kolom kosong Sudah disimpan di kolom kosong belum? Belum Kalau gak muncul kemana Pak ya? Habis di blok gak muncul Habis di blok Oh di atas pasti ada correlation Pak Kecil Di atas ada Nah ini Setelah di blok tadi Kan gini ya Pak ya Setelah di blok Di oke kan ya Gini nih Sudah nge blok Pasti kayak gini nih Bapak nih Di atasnya ada correlation Ada kecil banget di atas Di atas nih Lihat di monitor yang saya Ini nih Ada gak? Belum Tadi habis di blok Mencet apa juga belum tadi Pak Habis di blok Maksudnya gak muncul angkanya ya Habis di blok terus Muncul angka Oke Saya kembali lagi Kembali lagi Kembali lagi ya Correlation Oke Nah Input rank Itu yang Saya kosongkan dulu nih input ranknya Nah input ranknya ini Di blok dari angka Dari sini nih Bu Maaf Bapak Dari nomor Pinggir NO ya Ada satu tuh Itu di blok semua Ke Sampai ke total Sampai ke total Dari kiri ke kanan Terus ke bawah Sampai ke yang nomor 30 30 atas Nah Kalau sudah oke Ya udah biarin aja Kalau sudah biarin aja Kemudian labelnya di checklist Label Label ada gak Ada gak Ada juga Ini tulisan label Kayak pak Ini gak ada Ini Kayak gini ada Muncul gak Belum Masa belum Lagi Lagi dicari Balik lagi ya Correlation Correlation Oke Correlation Gak ada Tadi ada Nah ini Anopasing Two factor Ada Correlation Correlation Pertama analisis data Iya Dianalisis data Data analisis ya Terus Correlation Oke 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 Nah ini muncul tuh Saya Sengaja pake handphone juga Nah Oke Kelihatan kan tuh Baru di oke kan Oke Oke Nah ini hapus dulu aja datanya Oke Nah klik yang disini nih Yang disini Bapak Yang ini nih Tuh 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 Pinggir kanan Sorry Ini apa Eklis Eklis Relation Dari Oke Kemudian kita Yang input range nya Ini Di Tidak panah Kita hapus Dari angka 1 Disini ya Blok ke kanan Sampai ke total Tarik ke bawah Sampai ke yang 30 Habis tuh Oke Baru di close Nah kalau yang tadi muncul Seperti itu Kemudian Label nya Di checklist Sudah Oke Output range nya Di checklist juga Output range nya Mau kita simpan di mana Kita simpan di yang kosong Yang kosong Nah disini Baru setelah itu Di oke kanan Di atasnya Oke 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 Kalau sudah di oke Akan muncul langkahnya Nah Puncul gak seperti ini Pak Saya missing Pak Output range nya missing Iya Oh datanya hilang Output range nya Tadi panahnya Mas bawah ya Saya yang bawahnya Gak muncul panahnya Itu angkanya Oke Jadi panahnya Sebentar Sebentar saya hapus dulu deh ya Balik lagi Oke Nah Perhatikan Pertama adalah Data analyze Data analyze Correlation Oke Oke Nah Correlation oke Yang input range nya Adalah Kita klik di angka nomor 1 Di sepinggir nomor Nomor Itu di block semua Sampai ke total Ya Baru Ditarik ke bawah Perhatikan ya Setelah ditarik ke bawah Setelah Levelnya Di checklist Kemudian output range nya Di checklist Kita akan simpan di mana Ini hasilnya Hasilnya kita disimpan di yang kosong Baru oke kan Ada gak muncul Ada gak muncul 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 ya Muncul 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 Ada angkanya banyak banget tuh ya Banget Oke Sip Nah Baru kita akan menguji Angka yang disampingnya ini Nah Sini kan Ada jumlah Ada R hitung Ada R tabel Ada status Ada varian butir Ada jumlah Pernyataan Dan jumlah Variable Serta jumlah Variable total Dan keputusan yang terakhir Adalah Variable atau tidaknya Begitu ya Ibu Bapak Marilah kita Kerjakan One by one Oke Beser lagi nih Yang Balik Dan Excel Ibu Bapak Yang nomor Ke 31 Itu diganti Namanya Jadi R hitung Yang nomor 31 Itu diganti Menjadi R hitung Ini Yang ini Yang dibawah ya Pak ya Iya Iya Oke Bagaimana kita mencari Namanya Angka R tabel Bagaimana Ibu Bapak Kita Akan lihat Bagaimana Cara melihat Yang namanya R tabel Tadi Oke Saya stop Screen dulu Oke Atau Ibu Bapak Bisa Buka Google Ketik R tabel R tabel PDF ya R tabel PDF Baru dibuka Di Google Oke Lihat yang 0,5 Urutan Urutan Ke 30 Rumusnya Adalah DF N sama dengan S DF sama dengan N dikurang 2 DF sama dengan N dikurang 2 N dikurang 2 N dikurang 2 Lihat di 0,5 Berapa Berapa nilai R tabelnya Sudah Sudah ketemu Pak 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 Li sudah ada di Google-nya Nggak ada Nggak ada Pak 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 Entak nggak keluar gambar Oke Saya akan buka share Yang R tabel Di Google Coba ada Coba saya lihat di Google-nya Mana R tabel Nah ini 30 Pergi 28 Nah kan saya share Print screen ya Print screen Saya akan buka word-nya Untuk Mencari yang namanya R tabel Saya buka di word dulu Ibu Bapak Sebentar Supaya Ibu Bapak Mencari R tabel itu Dengan mudah Nah ini Akan saya besarkan R tabel ini Ini saya langsung Apa namanya Di Di Google Oke Oke Coba saya save dulu Save asu Deco Namanya R tabel Oke Bentar saya share screen ya Untuk R tabel Oke Nah disini Saya buka dulu Yang R tabel Saya buka dulu Saya buka dulu Di desktop R tabel Ini kan kesini Ini sih Oh Oke Oke Taman ya R tabel Tata Tata Analisis Correlations Sengket Ini di blog dulu Iya Tata Tata Ini sudah di blog dulu Jadi Tata 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 Ibu Bapak muncul Muncul R-tabelnya, di monitornya ada Lihat di angka 30 Karena respondennya 30 Lihat rumusnya Rumusnya DF sama dengan N dikurang 2 Berarti kalau 30 dikurang 2 Adalah 28 Di angka 28 Di 0,05 adalah 3061 Kita akan mencari nilai ini saja R-tabelnya 3061 Maka kita akan mengolah data ini Dari 361 Oke Oke Pada mata Anda Oke Nah 361 ya Ibu Bapak R-tabelnya Silahkan isikan R-tabel itu adalah 0,361 Di R-tabel ini Ya Bisa Dihang 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 Sudah 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 diisi semua 0,361 yang seperti ini 0,361 suaranya gerunduk-gerunduk dari mana angin ada suara apa nih nah, itu udah angin ribut itu pak oh angin, suara anginnya kenceng banget ini suaranya apa kayak motor oh gitu 0,361 sudah diisikan semua sudah dikopi saja yang ini nih R-tabelnya kalau sudah kalau sudah kita akan main rumus ini mulai main rumus siap semuanya ya sudah siap aduh, ini angin gede banget sampai kuping saya anginnya siapa ini ya bapak-bapak sayul kayaknya di mute dulu nih korelasi nah ini di 0,361 tabelnya sudah sudah semuanya sudah belum kita akan menguji uji paliditas dan uji reabilitas ya baru nanti di status palid atau tidaknya akan kita uji palid tidaknya oke siap ya sama dengan sama dengan if klik dua kali if-nya sama dengan if klik dua kali if-nya ke atas ada yang namanya fx nah ini nih lihat di kursor di monitor fx klik fx-nya logical test muncul gak seperti ini oke muncul klik yang R hitungnya yang pertama R hitung lebih besar lebih besar lebih besar pakai yang pakai titik tuh nah kayak gini lebih besar daripada R tabel udah fx-nya if true yang kedua itu ketik V yang kedua itu ketik ketik D kalau sudah di okehkan muncul muncul apa yang muncul D atau F V ya sorry tarik ke kanan dihabiskan ke kanan tarik ya tarik ke kanan tarik ke kanan yang di pojok di pojok kanan bawah ada kayak titik itu tarik ke pinggir sampai habis yang angka uji validitas tadi sampai ke nomor 30 sampai ke nomor 30 sampai nomor 3 ulangi ulangi pak rumus rumusnya ulang rumus sama dengan sama dengan if klik 2 kali if-nya yang ada di kolom klik if kalau sudah muncul seperti ini klik 2 kali klik if-nya 2 kali yang sudah di atas ada Fx Fx nih klik Fx-nya ada logical test ada ada logical test ada apa tuh ada logical test kayak gini itu klik yang R hitung R hitung klik yang R hitung sebelah nih di bawah yang tadi kita buat R hitung lebih besar kayak siku segitiga klik yang R tabelnya baru ke bawah kan kursornya video is true adalah V video is false adalah D baru di okehkan maka akan muncul V atau D oke munculnya V kan V itu adalah valid kemudian tarik ke kanan yang ada di lingkaran ini kayak titik itu tarik ke kanan sampai habis ke kanan ke nomor yang tadi kita olah sampai sini ini kan data valid dari sini keputusannya Ibu Lina yang nomor satu valid atau tidak valid yang kedua yang ketiga yang keempat ada V atau D disitu D D ya terus yang selanjutnya yang kelima dan seterusnya dan seterusnya ya jadi intinya itu adalah uji paliditas menggunakan Excel ya memakai formula data analyze ini oke itu untuk uji paliditas dan reliability oke sudah ya Ibu Bapak yang itu kita sudah tahu mana saja yang palid dan mana saja yang tidak palid sekarang kita main rumus itu tadi pengerjaan secara simple memakai data analyze sekarang kita pakai rumus ya rumus air hitung sama dengan sama dengan corel klik corelnya sampai muncul dia cukup tidak banyak yang banyak yang bawah corel sudah corel sama dengan sama dengan corel klik dua kali corelnya sudah 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 belum sudah blok yang angkanya saja yang huruf B dari mulai angka dua di blok sampai ke bawah yang B B3 sampai ke B seterusnya sampai ke bawah ini kayak gini di blok sampai B 32 oke kalau sudah di blok koma pakai koma ketik koma baru di blok total semuanya ke bawah yang total saja di blok totalnya totalnya saja kalau sudah di blok totalnya klik F4 klik F4 enter muncul enggak angkanya muncul ini menggunakan Excel ya berarti kita main rumus yang manual yang manual ya sudah ibu Bapak sudah belum sudah sudah aduh ya oke kalau sudah muncul angkanya tinggal ditarik aja di drag ke kanan habiskan ini versi manual versi yang tadi adalah pakai data analyze bantuan bantuan mesin sudah ini kayaknya nggak akan beres di pembahasan sampai uji realibilitas oke sudah air tabel tulis tadi air tabelnya berapa 0,361 kalau sudah ini statusnya sama kita akan ulangi cuman ini di awalnya beda yang air hitung untuk mencari air hitung 0,36 0,3 0,361 yang palin dan tidak palinnya di atas ya tadi yang udah kita olah bikin seperti itu lagi rumusnya ibu Bapak silahkan selamat menikmati 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 Sudah? Oke. Sekarang kalau sudah yang palit dan tak palit gak apa-apa biarin. Varian butir. Yang varian butir. Sama dengan var. Sama dengan var. Pakai V ya. Coba sama saya. Sama dengan var. Pakai V ya. Var. Ketemu ada var tuh. Bukan parpa, bukan para, bukan par S. Tapi yang par saja. Oh iya. Klik dua kali yang var-nya. Di blok yang mulai dari B3 sampai B terakhir. Di blok yang ini nih. Yang ini nih Pak. Oke. B3 yang. Nah angka-angka ini. B3 satu. Satu. Oh satu. Ya terserah mangga itu Pak. Artinya di bawah nomor satu. Nomor satu di blok. Di blok sampai ke bawah. Yang B berapa tuh? Sampai ke habis. Sampai ke habis ke 30. Terakhir. Ya. Baik. Oke. Baru. Sudah. Sudah. Enter. Tutup kurung. Enter. Tutup kurung dulu ya. Tutup kurung. Enter. Atau di enter juga langsung. Gak apa-apa. Maka akan muncul angka. Oke. Kalau sudah. Di drag ke kanan. Habiskan. Jumlah. Pertanyaannya berapa atau pernyataannya? Tiga. Puluh. Tiga puluh. Oke. Ketik tiga puluh di situ. Tiga puluh. Tiga puluh aja udah? Tiga puluh aja. Tiga puluh. Tiga puluh aja. Oke. Sudah Pak. Oke. Kalau memang sudah. Kita akan mencari jumlah varian. Sama dengan. Sum. Yang varian butir itu di blok dari kiri ke kanan sampai habis. Yang jumlah varian. Baru enter. 55. Oke. 55,9 ya. Sekarang jumlah varian total. Sama dengan. Sama dengan. Klik table. Par. Par dulu. Sama dengan par. 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 Klik dua kali parnya. Iya. Baik. Oke. Baru di blok yang totalnya saja. Yang angka total saja di blok sampai ke bawah. Kalau sudah. Belah kanan itu Pak. Kalau sudah enter. Oke. Ada muncul angkanya? Ada. Minus. Minus 53 ya. Minus 53. Oke. Sekarang reliability. Oke. Bagaimana cara mencari reliability? Sama dengan. Klik yang K. Yang 30 itu. Klik yang K. Yang angka 30 itu. Klik yang 30. Kemudian dibagi. Dibagi. Dibagi itu garis miring ya. Dibagi jumlah varian. Dibagi jumlah varian. Baik. Dibagi jumlah varian. Berarti yang 55. Oke. Kemudian. Dikali. Total. Dikali. Buka kurung. Satu. Satu dari mana Pak? Satu rumusnya. Rumusnya satu. Rumusnya satu. Satu. Dikurangi. Satu dikurangi. Aduh. Yang B46 yang mana? B46. Yang jumlah varian. Dikurangi jumlah varian. Klik yang jumlah variannya lagi. Klik yang jumlah variannya. Jumlah varian 46. Oke. Yang 46. Dibagi jumlah varian total. Tutup kurung. Enter. Muncul. Angka variable-nya. Aduh. Gimana? Balik lagi. Berhasil? Belum nih. Gak ada korang Kak ini. Malah rumus. Balik lagi. Sama dengan. Sama dengan klik yang jumlah K-nya yang 30 tadi. Dibagi. Dibagi. Buka kurung. Dibagi. Buka kurung. Dibagi. B. Dibagi. Buka kurung ya. Sudah di buka kurung. Klik yang. B45 itu yang. K berarti. Yang K-nya. Diklik yang K lagi. Dikurang satu. Klik yang K-nya lagi. Dikurang satu. Tutup kurung. Dikali. Dikali itu bintang ya. Dikali. Buka kurung. Satu. Dikurangi. Jumlah varian. Jumlah varian. Jumlah varian angkanya yang di klik ya. Satu. Dikurangi jumlah varian. Dibagi. Jumlah varian total. Tutup kurung. Enter. Sudah. Ada angkanya. Ada. Dikurangi answer. Tidak ada. Ada enggak angkanya. Lihat di monitor itu. Tidak muncul Pak. Tidak muncul Pak angkanya. Tidak muncul. Sama dengan. Saya ulangi. Sepertinya sesunan ininya tuh. Mungkin dari kita beda. Oke. Sama dengan. Sesunannya agak beda. Sama dengan. Sama dengan. Klik yang kak itu. Yang kak. Knya 30 kan. Iya. Dibagi. Dibagi. Dibagi itu di bawah tanda tanya ya. Dibagi. Klik yang dibagi. Buka kurung. Dibagi buka kurung. Klik lagi. Yang angka kaknya. Yang 30 itu. Diklik lagi. Dikurang satu. Dikurang satu. Tutup kurung. Sudah. Dikali buka kurung. Satu. Dikurangi. 30. Oke. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Sudah? Sudah. Muncul langkahnya? Ini macet di variable nih. Sudah belum? Ini rumusnya. Lihat yang di atas. itu kurungnya dua kali apa? Yang belakang itu ya? Iya. Iya. Betul. Jok. Lihat ikutin yang rumus. Mana yang B? Ini B tuh. Posisinya di B berapa? Di sini B45. Berarti ini. Oke. Posisinya B46. Berarti ini. Posisinya B47. Berarti ini. Sudah belum? Berhasil? Sudah belum? Masih belum ini ya Pak ya? Belum bisa ya? Masih belum bisa. Sama dengan. Sok. Sok ikutin satu. Pelan-pelan. Sama dengan. Sudah. Sama dengannya. Sudah. Diklik yang 30. Yang angka 30. Nah ini yang ini. Diklik angka 30. Maka akan muncul B45 ya. Dibagi. Dibagi. Buka kurung. Klik lagi. Yang angka 30. Ya sudah. Dikurang. Satu. Sudah. Tutup kurung. Kali. Kali itu tanda bintang ya. Di laptop itu. Kali. Buka kurung. Buka kurung. Sok. Coba dua kali buka kurungnya. Ya sudah. Satu. Dikurangi. Jumlah parian. Angkanya yang di klik. Dikurangi. Satu. Dikurangi. Jumlah parian. Angkanya yang di klik. Dibagi. Jumlah parian total. Tutup kurung. Enter. Muncul. Nah sebelum. Belum kayaknya ada yang ini kali ya. Belum juga. Belum muncul. Tapi sudah muncul yang di arah kasama Pak Dosen. Sumpah nggak keluar. Oke. Tidak ada. Tidak keluar angkanya. Nih. Salahnya mana ya. Oke. Nah ini saya lihat ya. Ini lihat dulu. Ini mulai saya akan ngolah di sini. Di sini. Sama dengan. Ya. Diklik ini. Tuh. Oke. Terus apa katanya? Dibagi. Ditambah. Itu dibagi. Ya. Dibagi. Dibagi mana? Buka kurung. Apalagi yang 30 itu. Hah? Dibagi. Buka kurung. Iya. Dibagi buka kurung. Diklik lagi yang ini. Lalu. Oh. Diklik lagi tuh. Oke. Diklik lagi. Dikurang. Dikurang satu. Dikurang satu. Aduh. Tutup kurung. Aduh. Uyang. Aduh. Masya Allah. Bukumat ya. Oke. Balik lagi nih. Nih nih. Nih lihat nih. 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 Di atas ini. Saya akan. Kopikan rumusnya. Kontrol C. Di sini. Eh. Gak bisa. Sorry. Nah ini. Siap. Mulai. Sama dengan. Sama dengan. Klik. Yang. 30. Dibagi. Buka kurung. Klik lagi yang 30-nya. Dikurangi. Satu. Tutup kurung. Oke. Dikali. Buka kurung. Satu. Dikurangi. Angka yang jumlah varian. Dan. Dibagi. Angka yang jumlah varian total. Tutup kurung. Enter. Sudah muncul. Sudah muncul. Ini beda ini ya. Beda ini. Dikurangi. Dikurangi. Nih bu. Bapak nih. Oke. Bentar. Ini terus. Dikali ya. Buka kurung. Satu. Ya. Dikurangi. Ini. Ya. Terus. Dibagi. Habis. Ini. 30. Enter. Tuh. Siap. Muncul. 30. 30. Muncul gak? Tentu semua. Sudah muncul gak? Sudah? Muncul. Oke. Kalau sudah muncul angka. Mantap. Sekarang statusnya variable atau tidak? Sama dengan? True. Sama dengan? Tua. Tua. Sama dengan? Sama dengan? Sama dengan? Aduh. Sorry. Bentar. Yang sudah. Yang status ya. Variable. B48. B48 yang mana? B48 yang? Ketik dulu. Jangan dulu. Jangan dulu ngetik itu. Di sini. Untuk variable adalah 0,70. Di bawah status Bapak. Sudah ada 0,70 belum? Belum. So, ketik di sini nih. Ketik di sini 0,70. 0,70. 0,70 ya? 0,70. Oke. Sudah. Kemudian ke R. Tadi sini nih. Sama dengan? Sama dengan? Sama dengan? If. If. Klik dua kali if-nya. Tek-tek. If ya? Iya. Oke. Sama dengan? Lebih besar. Oke. Ini saya ulangi nih. Di sini. Sama dengan if. Sama dengan? Oke. Ini if. If sudah? Oh. If. Klik dua kali ya if-nya. Bentar. If. Dua kali if-nya. Oke. Kemudian. Klik yang? Reliabilitasnya. Sama dengan? Atau efek dulu. Sorry, sorry. Di sini. If. Dalam kurung efek-nya. Di sini efek. Nah. Logical. True. Pakai efek ya Ibu Bapak. If. Fx. Logical testnya. Klik. Kanya. Di sini. Lebih besar. Daripada 0,7. Di sini. Klik yang 0,7-nya. Ini nih. Ip. Ini kok mau. Si diam aja. Nah. Udah. Oke. 0,7. Balik lagi. Pak. Iya. Nih balik lagi. Kayaknya ketinggalan nih. Sama dengan. If. Tuh. Klik yang efek-nya nih. Kita kurung dulu kan. Efek. Efek. Bentar. Sama dengan di sini. If. Klik efek-nya. Dua kali efek-nya. Nah. Di sini efek. Di atas ada efek. Iya. Ada efek-nya. Ini nih. Ini. Ketemu. Iya. Ada? Iya. Ada? Oke. Klik efek-nya. Maka akan muncul logikal tes. Seperti ini. Logikal tes. Klik yang. Rariable angkanya. Klik di situ. Ketik lebih besar. Ketik lebih besar. Lebih besar itu kayak siku. Kayak siku yang. Dekat ada. Udah. Lebih besar daripada. 0,70. Ya klik. Yang 0,70. Klik. Oke. Enter. Jangan dulu. Ada. Fill you is true. Fill you is true. Oke. Di bawahnya. Di bawahnya. Di bawahnya. Di bawahnya. Di bawahnya. Fill you is true. Ada. Ketik R. R itu. Rariable. Dan. Yang kebawahnya lagi. Fill you. If true. Adalah. TR. Tidak variable. Seperti ini. Muncul enggak di monitornya? Ya. Oke. Baru di okehkan. TR. Oke. Maka akan muncul. R atau TR? R. Ya muncul. R. Muncul R. Berarti. Oke. Berarti. Data yang ibu lakukan. Adalah. Yang paling hitung. Berapa. Dan datanya adalah. Rariable. Yang paling. Itu dipakai. Instrumennya untuk ke uji prasyarat analisis. Yang drop. Atau tidak valid. Angka D ini. Jangan digunakan. Untuk penelitian selanjutnya. Yang D. Yang dipakai hanya. Yang V saja. Yang paling-paling saja. Begitu ya. Ibu Bapak. Usul Pak dosen. Pak dosen. Ya. Untuk latihannya. Untuk jumlah variabelnya. Ini jangan banyak-banyak dulu ya nanti. Maksudnya. Berapa gitu. Ini. Iya. Jadi. Lir. Ini. Ini jumlah variabel. Jumlah variabelnya satu. Pak. Variabel satu. Pak angkanya 10. Ini kan. Hampir 30. 30. Oh siap. Siap. Jadi. Seperti 10. Nanti kita bisa bertahap. Ini kalau. Itu. Perihara langsung. Ya. Seperti 10 dibikin. Kalau offline ini enak banget Pak. Enak. Nikmat banget. Biar disediakan WP ya Pak. Di kampus. Ada. Ada. Ada wifi. Tinggal. Kalau. Kalau apa namanya. Offline di kampus lebih nendang. Lebih asik. Jadi lebih paham semuanya Ibu Bapak. Iya. Ayo Bapak. Bapak yang tentu. Bapak. Pak lo. Pak lo. Pak enggak. Silahkan. Mau Jumat besok. Hayu sore. Iya. Jumat depan sore ya. Eh jangan sore Pak. Kemalaman saya disuka bumi. Oh disuka bumi. Jam berapa tuh pagi? Pagi enggak bisa Pak. Nah teman-teman kan. Eh dari pagi enak Bu. Jumat tuh disana. Eh bukan Jumat. Besok. Besok tuh pas penutupan tuh. Oh penutupan ini ya. Oh iya. Besok. Yaudah sorenya. Setelah penutupan ya. Setelah penutupan selesai jam berapa sih maghrib ya. Setelah. Enggak penutupan paling jam. 2 jam 3 jam lah. Ke sorenya baru kita ada satu. Terus sendiri aja Pak. Ada schedule Pak dosen. Oh. Yaudah makasih saya ada acara Pak. Oh gitu. Yaudah saya serahkan ke ketua kelas. Saya serahkan semuanya. Pali. Pali. Saya serahkan semuanya ke ketua kelas. Maka saya menikmati. Saya menikmati SPSS-nya sekaligus latihan dari punggi jam 8. Oke. SPSS. Oke. Pokoknya saya nunggu. Nunggu informasi yang jelas nanti dari ketua kelas ya. Baik Pak dosen. Iya baik. Usts aja Pak. Ustsnya kayak gini. Puasnya kayak gini. Usts sekarang aja belum bisa. Gimana mau UTS? Bisa dulu. Lompah. Usts aja nih. Oke. Ibu Bapak. Data yang barusan diolah oleh Ibu Bapak. Simpan di laptopnya masing-masing. Itu adalah bagian daripada materi yang disampaikan hari ini. Oke. Baik. Mungkin sampai gitu ya. Sampai ke uji validitas. Yang. Pak Ali. Maaf apa? Menggunakan Excel. Rekamanya nanti Pak Ali. Oh iya iya. Ada di klon ini. Menggunakan Excel. Jadi nanti kita akan mengulang lagi menggunakan SPSS. Terima kasih Ibu Bapak ya. Atas semua perhatiannya. Dan saya mohon maaf atas semua kekurangannya. Saya ucapkan. Saya ucapkan. Wallahul maafi kelepohi mitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihar-liar. Pali enaknya besok Pali. Sekalian penutupan tuh. Cuman kalau ke sore saya pulang ini kemalaman ada acara. Tidak mengatakan hal-tidak. Terima kasih. Terima kasih.